Kedai darah pasang Klee Oke dipasang Klee ya round pertama shadow hand hilangkah Klee-nya hilang tidak meledak yo guys balik lagi seligos kali kita bakal main game Ninja Eros new era lagi teman-teman dan kali ini kita bakal review ya guys ya animasi dari Hashirama Oh mama Sage Hashirama memainkan pedangnya ya guys ya anjay dan dia punya dua skill yang seperti kemarin udah gua jelasin enggak saya dia punya dua skill-dua skillnya itu apa aja ya beskini ada set soul of wood maupun attack of wood ya guys jadi buat kalian belum tahu Asirama ini punya dua ini agak saya dua skill ya dan ini bakal nge-restore 20% Max HP dan bisa nge-remove yang menghilangkan semua bab dan di bab ya guys ya dari player with high trigger frekuensi dan ini bisa dua kali dengan proses trade yang sangat tinggi yaitu 35% Wow gede banget gede banget dan tambah lagi disini ada take of wood ya berkasih 415% ya dia bakal nge-summon from the ground dari bawah ya guys ya dan ini prosesnya 20% Wow gila gila ya guys ya ditambah lagi dia bisa keluar dua kali serangan dan damagenya lumayan gede untuk Cakra Earth dan ditambah lagi ya you are 220 ya guys ya Wow kita bakal testing dulu guys ya bakal testing ya Asirama nya kita bakal testing ya kita bakal masukin ke timnya dulu ya boruto nya kita bakal ganti ya Hai eh ninja e-nya aja deh gimana ya Hai sesuai Hasirama ya Nah ini kita bakal lihat ya skillnya dia dulu dan kita langsung ke ini ya ke normal aja kita cari yang ada sunade susunade nah ini punade susunade biar kita bisa lihat efek-efeknya temen-temen dan kita bakal cek ya guys Oh kalau nggak salah Mada ini deidara ya deidara ya deidara kan ini ya guys ya kaya kalau nggak salah dia masang kaya coba kita lihat ya dia bisa-bisah masang kaya ke ini ya di Hasirama ya coba kita cek ya kalau bisa Wow ya guys ya kede darah pasang kaya Oke dipasang kaya ya run pertama sedohen hilangkah kaya hilang tidak meledak Wow atek obor segede apa ya Hermes ya karena dia masih level-level kecil ya guys ya wajar-wajar aja guys ya level kecil ya tapi kalau kalian lihat tadi guys ya efeknya ya kli terpasang hilang Hai berarti dia nggak bisa di ini ya di komboin dengan geol air ya kayak demik-demik itu soalnya bahwa maupun di bahwa itu bahkan di clear dia efek apapun yang ada dalam tubuhnya itu bakal di clear ya bener kabang ya ini karena ada translitenya guys ya dari sini ya dari sini ya nih remove all bahwa itu sesuatu yang positif ibaratnya kayak nambah kekuatan dia atau apalagi saya efek-efek yang bagus ya guys ya di bawah itu yang tidak bagus kayak tadi tuh Clay dari musuh temen-temen jadi itu itu trigger frekuensi jadi bakal dihilangin jadi kalau pakai ini kalau nggak cocok untuk yor dia lebih cocoknya ya ini bener-bener full-skill ya dan tambah lagi kalau kopsil berkali-kali-kali mengaruh gua nggak tahu ya dia bakal menghilang kopsil belom gua coba juga ya guys ya yang kopsil ya karena ini ID-nya masih kecil ya coba kita cek lagi guys nah ini guys ya bentar kalau apa ya bentar musuh yang ada negatif-negatifnya apa ya tuh contohnya efek-efek negatif Hai pen apa sih pen itu kan enggak 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 kopsil siapa simpah Yonda M ya Yonda M nggak ada atau ini enggak coba kita lawan ya Orchimaru ya lupa deh yang kopsil-kopsil itu guys ya Orchimaru ya bukan Orchimaru tapi kita liatlah Oke attack of food-nya waduh kita belum liatin ya animasinya tapi masih miss ya masih miss take of food dua kali R890 itu di level kecil ya di level kecil melawan yang ini itu udah so far oke lagi aja Oke langsung mati karena mungkin deploynya belum belum oke lah ya guys jadi coba ya dan ini nggak bisa ngeskip ya karena harus VIP 3 untuk skip jadi kita harus menonton mereka gelut gebuk mambus ya kasih pam mamam tuh anjay Oh ya dia pakai ini ya nanti itu gue lupa nah kopsil di siapa sih ah kopsil di siapa sih di pokok keempat bukan kan Oke kopsi biasanya nyari ya tidak bukan hidang ya bukan ini ini bukan Madara juga ya Ameterasu juga Coba kita lihat kalau Ameterasu kayak gimana ya Ameterasu guys ya kan itu kan eh Oh iya dia ngebakar ini ya guys ya bukan ngebakar oke dia udah langsung pakai ya langsung mati ya langsung atuh engkau diinjek atak ya mamam tuh ya nah entel nah intinya kayak gitu lah guys ya efek-efek yang di-e-bop siap-e-bop bisa dikir sama dia itu bisa dilakuin sama dia dengan proses 35% dan kalau kita lihat ya guys ya itu gede banget untuk keluarnya ya itu gede banget ya untuk dia nih ya kalau kalian lihat ya di awal ya contohnya kayak siapa ya tadi ya kita lawan dadar lah ya dia proses 30 35% nih kita lihat apakah dia bakal bisa langsung ngilangin klien langsung ya tadi kan percobaan pertama ya oke karena ini ada waduh meledak berarti chancenya itu ya guys 35% nih hilang efeknya tadi nah healing udah healing ya healing itu kan 20% dari maksimum darahnya jadi buat kalian yang belum tahu ya berarti maksimum misalkan dia punya darah 1 juta nih guys ya darah misalkan 1 juta contoh ya guys ya 20% berarti dia bakal ngeheal 200% 200 ribu ya dari 1 juta begitu temen-temen ya dan berarti ini nggak 100% 35% ya guys ya ingat 35% tapi menghilangkan efek buff maupun di-buff coba kita coba sekali lagi sekali lagi dari darah ya walaupun kecil chancenya ini mana ya ini ya guys ya kita lihat lagi nih ya ini dipasang clay ya ponjok oke waduh download atk f-wood ya ledak nih karena udah ada doranda tapi ini kan ada efek posisinya goblok banget nih ya Woi keluarin lah biar hilangin efeknya berhiling Woi lu kasih ramah set lu seorang set kasih ramah Woi ninja nomor satu di Godoha pada masanya tapi tapi kenapa jadi goblok ya guys ya enggak tahu harusnya itu bisa keluar 100% ya guys ya karena ninja pemulihan asirama kan terkenal dengan pemulihannya harusnya prosesnya itu satu persen harusnya guys ya tapi kenapa jadi 35% ya setuju dan tidak setuju ya terserah kalian ya guys ya ya kalau menurut menurut gue sih harusnya pemulihannya kuat dan madara juga mengakui kalau pemulihan dia itu lebih lebih kuat daripada sih eh Tsunade guys ya Tsunade waktu itu kan dia pernah ngelawan Tsunade guys ya sih madara dan dia bilang asirama lebih cepat pemulihannya teman-teman Oke teman-teman gimana umur kalian ya skillnya atau kayak gimana ya efek dari skillnya menurut gue sih oke lumayan oke lagi semoga aja dengan yang gua denger-dengar singkat dia kan bakal kerja sama dengan abang raisel ya buat nge-design atau gimana ya ya seperti itu lagi saya nggak gua kontennya yang ya gua cuman konten-konten orang yang dibuat aja ya dari Bang asokoplo ya dan ini ya guys udah and restore 20% maksimum dari HPnya oke oke teman-teman kalau kalian suka dengan konten gue jangan lupa di like subscribe tinggal komentar lain aktifin ulasnya biar kalian dapat notifikasi live dego mo kotak-kotak menarik dari gua juga pasti temen-temen dan kalau kalian main yang digajain langsung DM aja ke Instagram gua temen-temen ya langsung gas aja ya guys ya kalau buat Dede balesnya lama mohon maaf temen-temen ya karena manusia itu tidak kalian sempurna temen-temen dan jangan lupa bagian diri kalian berbagian orang lain gua di Gospamidu diri sisemen bye-bye sub indo by broth3rmax